Jumpa lagi Sobat Zainul, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas Yaris Cross Hybrid 2023. PT. Toyota Estrem Motor Cah meresmi memperkenalkan Yaris Cross secara world premier di Jakarta. Mobil ini bermain di segmen Sport Utility Vehicle SUV ringkas kelas B. Kami kembali hadirkan full hybrid F pertama di B-segment lewat Alno Yaris Cross, yang juga melengkapi line-up SUV Toyota di Indonesia, kata Presiden Direktur PT. Toyota Estrem Motor Cah. Eksterior Yaris Cross Hybrid 2023 Pabrikan Toyota ini memberinya dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, dan tinggi 1.615 mm. Kalau melihat kompetitor, maka SUV Toyota ini lebih mumil dibanding Honda HR-V dan Hyundai Creta. Kemudian untuk Grand Clearance Yaris Cross Bensin dan Hybrid tidak dibeberkan. Toyota cuma mengatakan bahwa SUV tersebut punya high rocker panel height mencapai 260 mm. Ini diklaim menjadikannya lebih nyaman saat berkendara di berbagai medan jalan. Alhasil, SUV ini diklaim bukan cuma nyaman untuk diajak melewati jalan asfal, tapi juga semi-offroad. Ditambah orang depan belakang sempit dengan approach angle 19 derajat dan departure angle 28 derajat, membuat light offroader ini sanggup menempuh berbagai kondisi jalan dengan aman, beberapa rilis resmi Toyota Indonesia. Interior Yaris Cross Hybrid 2023 Bagaimana dengan interior Toyota Yaris Cross terbaru? Mobil ini buat 5 orang secara total dengan konfigurasi 2 orang di depan dan 3 orang di belakang. Bermodalkan jarak antar penumpang depan dan belakang setara dengan SUV di atas kelasnya, mobil ini menyediakan bangku yang nyaman untuk 5 penumpang, ruang penyimpanan barang berlimpah, dan bagasi terbesar di kelasnya, beber rilis resmi Toyota. Lalu Toyota Yaris Cross Gear Sport varian bensin dan hybrid 2023 juga punya dashboard soft touch, ada pula panoramic glass roof with power sunshed. Lalu hadir pula panel instrumen TFT 7-inch dengan head unit 10,1-inch, wireless charger, power backdoor with kick sensor, ambient light, hingga jog depan dengan pengaturan elektrik. Performa mesin Yaris Cross Hybrid 2023 Mesin Yaris Cross Hybrid pakai kubikasi 1.500 cc berkode 2N Airfax yang dikombinasikan dengan motor elektrik. Mesin bensinnya bisa mengeluarkan torsi puncak 121N6 dan tenaga 90 HP. Sementara motor elektriknya mampu melontarkan torsi 141N6 dan tenaga 79 HP. Kombinasi keduanya sanggup menyemburkan tenaga hingga 110 HP. Kehadiran SUV ini juga mengebrak pasar dengan menjadi satu-satunya produk yang berteknologi hybrid. Pasalnya Hyundai Kretah dan Honda HR-V cuma tersedia dalam mesin bensin. Harga Yaris Cross Hybrid 2023 Harga Toyota Yaris Cross Hybrid 2023 sudah diumumkan dalam peluncurannya di Jakarta pada Senin 15 Mei ke-2023. Mobil SUV terbaru ini dijual dengan kisaran mulai 350 juta rupiah, tersedia pula varian bensin dan hybrid untuk pasar Indonesia. Nah itulah pembahasan kita mengenai harga Toyota Yaris Cross Hybrid 2023. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax